Intro Komisi 10 DPR ini meminta agar SMK di Bali dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui pengembangan potensi keterampilan yang dimiliki siswi-siswi SMK karena lulusan SMK harus bisa siap kekerja. Demi usaha melakukan kunjungan di beberapa SMK di Provinsi Bali baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Rihetifa Saifudian mengatakan, sekolah kejeruan harus memiliki wawasan yang luas yang tidak bisa didapatkan di sekolah umum. Saat ini dunia sudah memasuki era digital, di mana manusia sudah bersaing dengan robot. Oleh karena itu, para siswa dan guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Para guru juga harus adaptif dan produktif serta memiliki kedekatan dengan dunia usaha. Menyangkut soal kurikulum ya, supaya memang makin lama, makin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Apalagi kita sekarang sudah memasuki era digital dan juga memasuki revolusi industri generasi keempat yang kita semua tahu, kita sudah bersaing bahkan dengan robot gitu ya. Jadi bagaimana supaya SDM kita ini memang betul-betul bisa mengikuti perkembangan zaman. Anggota Komisi 10 DPR Rihetifa Saifudian mengingatkan pemerintah untuk memberikan pelatihan khusus dan meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan bagi para siswa dan siswi SMK agar mereka memiliki keterampilan, sikap mandiri, efektif dan efisien dalam bekerja. Supaya mereka tidak memberikan hal yang berbeda kepada SMKN, harusnya adalah sama, bahkan barangkali diberikan fasilitas lebih. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Denus TVR Parlemen, melaporkan.